Kami Ganjar Mahfud Tidak setuju kalau ada yang mengatakan korupsi itu budaya Bukan budaya, korupsi itu kejahatan Dimana-mana kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur secara perangkat Ini 9 Desember 2021 Kita memperingati hari anti korupsi dunia Ini merupakan momen yang tepat bagi kita Untuk melakukan refleksi Jadi pada saat itu Indeks persepsi korupsi kita turun dari peringkat 96 96 dari 180 negara Menjadi peringkat 110 Jadi berapa? 14 14 tingkat Kalau dibandingkan dengan keuntungan negara Pertanyaannya Mengapa skor Indonesia turun secara tiba-tiba? Ini sebenarnya tidak tiba Tidak tiba-tiba Diawali dengan upaya pelemahan KPK Melalui revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 Yang mengundang protes besar dari berbagai kalangan Saudara saya ingin jelaskan dulu Ada yang orang yang mengatakan Pak Mahfud Anda kan ikut membuat undang-undang KPK? Tidak Saya tidak ikut Undang-undang KPK itu disahkan oleh DPR Pada awal September Saya menjadi menteri pada akhir Oktober Yang tidak ada waktu satu setengah bulan Sebelum diundangkan tapi sudah disahkan Saya termasuk orang yang musuh akan dikeluarkan RUU KPK yang disahkan oleh DPR itu dibahalkan saja Terima kasih telah menonton